Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Amas Fitbit yang tidak mau nyala sama sekali ya, cuman ini gak tau jadi tutorial atau enggak gitu ya Kalau misalnya kalian mau nganggap tutorial silahkan, enggak juga gak apa-apa gitu ya Dan disini saya sudah punya jamnya, dan disini jam saya nyala sih ya Dan ya intinya mungkin di video ini saya hanya ingin berbagi sedikit pengalaman Jadi saya itu baru beli jam ini sekitar ada 5 bulan ya, 5 bulan Dan ini kan baterainya bisa tahan sampai 3 bulan ya untuk sekali charge gitu ya Dan waktu itu saya sudah baru di charge gitu ya, baru ya sekitar 90% lah baterainya gitu ya Dan setelah 90%, kok jamnya gak mau nyala gitu ya Dan kalau misalnya saya tekan tombol powernya gitu ya, di hold gitu ya, dalam elektronik biasa gitu ya Itu kan nanti bakal nyala, walaupun baterainya habis nanti kan ada tulisannya habis gitu kan Saya kan panik, wah jangan-jangan ini rusak gitu kan Saya tekan terus gitu, gak nyala, tekan lagi gak nyala gitu ya Dan saya cari-cari ke internet, katanya itu adalah rusak pada powernya ya Atau mungkin motherboardnya atau apapun itu Dan kalau misalnya untuk kerusakan hardware, saya takutnya ngegantinya ribet gitu ya Kalau misalnya rusaknya software, ya saya masih bisa benerin gitu ya Dan alhasil saya mencoba gitu ya untuk charge jam saya ini Menggunakan charge charger-nya ini ya, docking charger-nya ini Tapi disini saya tidak menggunakannya dengan laptop ya Jadi waktu itu saya menggunakan laptop ya kan, dari powernya itu dari laptop Dicolokin USB ke laptop Dan saya pasangkan jamnya gitu ya Seperti ini Dan ini tidak ngecharge gitu ya Dan disini walaupun ngecharge ya ini karena jamnya udah nyala gitu ya Dan waktu itu kondisinya mati total dan tidak mau nyala ya Dan saya juga akhirnya mencoba ke powerbank Dan akhirnya sama gitu ya, tetap gak mau ngecharge gitu ya Dan yang terakhir saya mencoba menggunakan langsung colok ke stop kontak ya Atau mungkin ya terminal atau apapun itu Dan alhasil nyala ya Tapi disitu saya menunggu dulu sekitar adalah 10 detikan sampai nyala Jadi kalau misalnya jam kalian tidak mau menyala Ya saya saranin kalian untuk mencolokkan ke stop kontak langsung ya Tapi mungkin videonya terlalu panjang 2 menit gak apa-apa lah ya Tapi intinya gitu doang sih ya Untuk cara mengatasinya sebenarnya gampang banget untuk itunya Tapi ya saya hanya cerita-cerita aja Kalau misalnya kalian mau tau ya silahkan Gak juga gak apa-apa gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya Intinya cukup kalian colokin menggunakan adapter Atau mungkin ya kepala charger gitu ya Kalian colokin dan kalian tunggu sampai 10 detik untuk itunya Untuk nunggunya Dan kalau misalnya 10 detik masih gak ada Ya mungkin kalian harus bawa ke tempat servis Atau mungkin ditukar baru ya Saya juga gak tau Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa Nama saya Diatul Kakumkasihat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax